Halo guys, balik lagi bersama Arvan. Hari ini aku akan mengajarkan tutorial cara memasang Viva Battle Royale Modpack. Oke, ini memang ini. Aku memang lagi nge-record desktopku ini. Kalau kalian bisa lihat ini, aku ini kan lagi berada di Google Chrome. Nah, aku akan ngajarin tutorial cara memasang Forge dulu. Pertama, kalian download Windows Installer ini. Ya, ini aku download ya. Pas ini tunggu 6 detik ya. Ini aku cepat kok ngasih tutorial. Tutorialnya kok gampang kok. Tutorialnya, simple kok. Kalian tekan skip. Sudah, ini download. Nah, ini sebenarnya sih aku punya sih. Sudah punya sih, jadi aku cancel aja ya. Oke, aku ini sudah download Forge ini ya. Kalau kalian bisa lihat ini. Oh ya, aku lupa beritahu. Kalian pastikan jangan lupa download Optifine 1.20.2 ya. Tapi jangan di-install dulu. Jangan di-click gini. Maksudnya, jangan di-install gini. Nanti kita ajarin deh cara memasang Optifine ya, Forge. Oke, sekarang untuk install Forge ini gimana? Gimana? Untuk install Forge-nya, kalian tekan klik aja. Buka gini. Lepas, kalian pilih install client. Jangan tekan ini. Jangan tekan ini. Pokoknya jangan install server sama extract. Dan jangan dirubah-rubah nih, Volturnate. Kalian cukup tekan. Oke, sudah. Kemudian, kalian buka launcher Minecraft-nya kalian ya. Ini aku bikinkan lagi ya. Aku bikinkan launch option lagi ya. Aku bikin apa ya. Aku ulangi lagi deh. Aku tadi. Aku maaf sih kalau ada cepet ya. Oke. Ini kalau misalkan kalian sudah buka launcher ini. Kalian tekan ini ya. Nah, pastikan kalian ada My AD. Seperti ini. Minecraft mode ini. Contohnya Minecraft mode ini. Atau better ya. Nah, kalau misalkan kalian tidak punya ide. Seperti ini. Cara ini gampang kok. Karena pergi ke launch option. Kemudian, advanced setting-nya ini dinyalakan. Advanced setting-nya ini dinyalakan ya. Advanced setting-nya. Karena tekan add new. Bisa salah ini mau milik gambar apa. Kalau misalkan milik gambar ini. Kemudian, aku namakan mod better royale. Kemudian, ya ini ya sudah ya. Namanya ini. Kemudian, aku scroll ke bawah. Cari 4G itu. Aku pilih ini. Pas aku atur RAM-nya jadi 2GB. Ini memang sudah 2GB sih. Aku tidak tahu kok bisa 2GB. Mungkin launch-nya sudah jadi 2GB. Tapi kalau misalkan tulisan kalian masih 1GB. Contohnya seperti ini. Masih 1GB di sini. Kalian rubah saja jadi 2GB. Jadi contohnya seperti ini ya. Aku, ya, nyalakan JVM argument-nya. IAN ketik ya. Rubah jadi 2GB gitu. Jadi ingat. Ini 1. Aku delete. Jadi 2. Gitu saja. Tekan save. Pas pergi ke ruang berita. Pas cari. Yang itu. Let's see. Mod better royale. Sudah. Tekan play. Tekan play saja. Nanti modnya. Nanti forgen-nya jalan. Oke. Aku sudah masuk ke Minecraft 1.12.12. Kalau kalian bisa lihat ini. Ini. Hasilnya seperti ini. Ya, aku tahu memang kalian ya. Kena mikir ya. Mertanya ya. Levan. Kok tiba-tiba jadi fullscreen Minecraft-nya? Karena software-nya aku pakai ya. Action-nya itu. Software yang aku pakai itu. Aku punya 3 software recording sih. Satunya buat live streaming. Satunya buat record. Satunya buat record juga sih. Cumaan. Yang software yang aku drag-nya beli itu. Waktu aku jalanin game. Tiba-tiba gameku nge-crash. Kalau aku pakai software itu. Tapi kalau aku pakai software ini. Enggak. Tapi anyway. Lupakan saja lah. Yang penting kalau kalian bisa lihat ini. Di Minecraft ini. Tulisan ini. Ini kalau membuktikan. Minecraft 1.12.2. Sudah terinstall ini. Modnya ini. Forgen ini. Di bawahnya 1.12.2 ini. Forgen-nya sudah terinstall nih ya. Dan ini memang aku tahu. Memang kebaca ini 4 mod sih. Sebenarnya sih. Cuma mod ini saja sih. Yaitu tidak bisa diotak-tik ya. Oke. Lanjutnya. Kita langkah selanjutnya. Yaitu kita quit aja gamenya. Kita quit Minecraft. Kemudian aku akan tunjukkan cara menginstall Minecraft Battle Royale Modpack-nya itu. Sama Optifine-nya juga. Oke. Oke. Untuk tutorial cara memasang ini Battle Royale Modpack sama Optifine ini. Cara ini gampang kok. Kalian tekan Windows R. Nanti kita kasih ya. Lepas kalian ketik ini. Ini aku zoom ya. Ini %updata % ini. Kalau kalian bisa lihat ya. Lepas tekan OK. Nah ini nanti kalian buka folder ini. Kalian pergi ke folder ini. Folder saat titik Minecraft ini. Kalian buka. Kemudian cari folder mod. Ini. There we go. Masukkan Optifine-nya ke sini. Nah. Untuk Battle Royale Modpack ini. Jangan langsung ditaruh gini. Kalian buka folder. Buka zip file-nya ini. Oke. Aku close dulu. Masukkan ke dalam sini. Ini lagi. Dia lagi nge-extract ya. Dia langsung nge-extract ke folder mod ini. Folder mod ini. There we go. Sudah. Jadi ya. Masukkan seperti itu saja cara menginstallnya. Nah. Sekarang. Waktunya cara pemakaian mod-nya. Oke. Waktunya kita ke cara pemakaian mod-nya. Oke. There we go. Oke. Aku ini sudah di dalamnya Minecraft ya. Ini aku buka multiplayer saja ya. Kemudian ke server-nya ini. Ya. Server-nya aku ini. Server Viva Petroyal yang aku bikin ini. Oke. Masih login. Login. Ini ada yang harusnya. Sebentar lagi saya keluar. There we go. Nah ini. Ini aku sudah dari Viva Petroyal sih. Aku tak lupa dulu game mode. Aku ke game mode 1. There we go. Oke. 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 Yang pertama tentang emoticon. Kalau kalian bertanya. Cara menggunakan emoticon gimana? Kalau kalian punya keyboard ya. Keyboard numpad ini. Maksudnya numpad itu yang ada di sebelah kanan kalian ya. Sebelah kanan keyboard kalian ya. Ada keyboard angka gitu. Kalian tekan. Kalau kalian mengaktifkan emoticon. Tekan 1. 2. 3. Dan 4. Itu ada 4 jenis. Jadi kalian terserah memasang emoticon yang mana. Nah. Kalau misalkan kalian mau tanya. Tanya. Loh. Fan. Mana sih cara membuka settingannya itu? Emoticon. Caranya sih simpel sih. Aku sih tragis sih pernah senjelasin emoticon ini sih. Tapi. Ini ya. Aku jelaskan lagi ya. Kalian buka option. Control. Scroll ke bawah. Ini ada tulisan configurate emot ini. Aku ubah jadi F12 saja. There we go. Pas aku tekan done. Pas aku tekan F12. Yaudah. Ini kan. Berapa pilihannya. Jadi misalkan gini. Ini ada tulisan emot 1. 2. 3. 4. Ini. Maksudnya ya slotnya ini. Buat angka 1. 2. 3. 4. Itu numpetnya itu. Aksakan aku emot 1-nya ini. Keduanya ini. Ketiganya ini. Dan keempatnya. Ya depth apa. Yang keempatnya ya ini saja sih. Infinity depth. Seperti ini. Aku tinggal tekan 1. 2. 3. Dan 4. Ya seperti itulah. Cara menggunakan emoticonnya. Simpel kan. Kan cara menggunakannya simpel kan. Oke lanjut. Sekarang tentang senjata. Nah ini aku membicarakan dulu tentang shotgun dulu ya. Nah untuk shotgun ini gini ya. Kalian gak bisa kayak klik sekali. Kemudian dia narik pelatuknya gitu secara otomatis. Kalau di Viva Petroleum ya gak bisa gitu. Kalian tekan klik sekali. Kemudian kalian klik sekali lagi. Dia tuh menarik pelatuknya. Jadi kalau bisa kalian kliknya terus-terusan kayak gini. Ya seperti gitu. Ya kalau kalian nge-reload ya nge-reload aja kayak gini. Simpel kan. Kayak nge-reload senjata biasa. Ya makanya kalian jangan lupa dah. Pokoknya jangan klik sekali. Nanti kalau enggak kalian lupa narik pelatuknya. Jadi klik. Klik bahan. Apa kliknya cepat pokoknya. Pokoknya seperti ini ya. Oke. Oke lanjut. Sekarang ini tentang senjata ini deh. Maksudnya tentang senjata yang biasanya kayak nge-reload kayak gini. Seperti reload ini ya. Oke aku tak buang-buang peluru dulu ya. Oke done. Nah ini kan pelurunya 0. Aku tekan R. Nah ini ada tulisan no magazine. Nah itu gimana pancara nge-reload lagi. Kalian tekan R sekali lagi. Nah ini gak bisa kalian tekan R sekali gitu. Biasanya kalau tekan R sekali kan biasanya langsung nge-reload otomatis gitu. Tapi kalau ini harus tekan R dua kali. Ini ya aku ulang lagi ya. Misalkan peluruku ini habis. Nah ini aku tekan R. Nah ini aku gak mencet keyboard ya. Ini dia nge-reload ini gak mau otomatis. Jadi nge-reloadnya harus tekan R lagi tuh. Jadi tekan R nya harus dua kali. Jangan sekali. Ingat ya. Tekan R dua kali. Oke ada satu lagi yang aku lupakan. Misalkan kalian ada. Misalkan kalian tebak ngekernya seperti ini. Tebak ngekernya layarnya hitam. Itu kalian perlu setting ulang lagi. Dengan grafiknya. Pas detailnya. Animationnya. Aku sarankan animationnya sih. Ya off-in saja gitu loh. Animasinya gitu loh. Jadi jangan ada yang nyala gitu loh. Jadi biarkan gak berat gitu loh. Efeknya pas performa atur gitu. Pas atur. Kualitasnya diatur gitu. Makanya setting dengan betul-betul dengan performa yang tinggi ya. Jangan setting kualitasnya di tinggiin gitu. Kualitasnya diatur dulu. Jadi biarkan ngekernya gak rendah gitu. Oke. Jadi selama. Selama kalian kepingin nyoba-nyoba. Ya saya akan kalau kalian mau nyoba-nyoba mode-nya gak apa-apa. Nanti kapan kok aku nanti live streaming. Apa. Aku bakal live streaming. Kita bakal main Viva Battle Royale bersama-sama. Oke. Jadi tunggu ya di live streaming selanjutnya. Oke. Oke guys itu. Video dari saya. Jika kalian suka. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa tinggalkan like sebanyak mungkin. Dan. Jangan lupa kecepatan notifikasi yang ada di gambar belnya tuh. Oke. Aku kena pencet ya mbak. Scriptnya gratis kok. Commentnya sesuka kalian kok. Well. Oke deh video dari saya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Oke. Goodbye. Bye. 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 Bye.